Intro Ganjur mempersilahkan tamunya duduk di atas lincak dan mereka pun saling mengabarkan keselamatan masing-masing Pantas, dari tadi suara burung perenjak ngantar berbunyi terus Ternyata ada tamu dari jauh Janur Gunung, Adi Suto dan Adi Noyo datang di kota Raja Demak Kata Ganjur Pemuda ini siapa Adi? Tanya Ganjur Ini karebet, putra Nyai Ageng Tingkir Jawab Kisuto Karebet, kau sekarang sudah menjadi seorang pemuda yang gagah Aku pamanmu Ganjur Kata Ganjur Dulu ketika aku datang ke Tingkir menemui biungmu, kau masih kecil karebet? Ya paman Jawab karebet Ganjur berkata kepada Suto dan Noyo Lalu ada keperluan apakah Adi Suto dan Adi Noyo ke Demak? Tanya Ganjur Kami diutus Nyai Ageng Tingkir untuk mengantarkan karebet menemui kakang ganjur Jawab Kisuto Lalu apa keperluanmu karebet? Tanya pamannya Ganjur Paman Ganjur Saya ingin mengabdikan diri pada Kanjing Sultan Trenggono sebagai abdi dalem Kalau nanti ada pendadaran prajurit Saya ingin ikut pendadaran sebagai prajurit Wira Tamtama Jawab karebet Karebet Kalau melihat bentuk tubuhmu Kau pantas menjadi prajurit Wira Tamtama Jawab ganjur Lalu besok saya harus menghadap siapa paman? Tanya karebet Nanti aku yang akan mengantarmu menghadap Kitu Menggung Suronoto Tetapi kemarin Kitu Menggung baru saja berangkat pergi ke pati Bersama dengan dua orang prajurit Kata Ganjur Berapa lama Kitu Menggung Suronoto pergi ke pati paman ganjur? Tanya karebet Empat pasar Jawab ganjur Dua puluh hari Lama sekali Pikir karebet Selama menanti Kitu Menggung Suronoto pulang dari pati Kau membantu paman membersihkan dalam Suronatan Sedangkan Adi Suto dan Adi Noyo Biar menginap di jemak dulu beberapa hari Kata Ganjur Terima kasih kakang Tetapi kami besok pagi terpaksa mohon diri Kami akan kembali ke desa pinggir Kata Suto Kenapa tergesa-gesa Adi? Tanya Ganjur Padi gaga yang di ladang Sudah waktunya dipanen kakang ganjur Kata Noyo Baiklah Kalian beristirahatlah disini Aku tinggal ke depan dulu Aku akan menyelesaikan pekerjaanku Yang belum selesai Kata Ganjur Baik kakang ganjur Kata Suto Dan Ganjur pun lalu berjalan meninggalkan mereka bertiga Dan kembali meneruskan pekerjaannya Esoknya di pagi hari Suto dan Noyo berpamitan kepada Ganjur Mereka akan pulang ke desa pinggir Kami mohon diri kakang ganjur Kata Suto Kami berangkat sekarang kakang Kata Noyo Paman Hati-hati di jalan Kalau nanti paman menyebrangi sungai Lewat jalan yang kemarin saja Jangan menyebrang di gedung serngingi Kata Karebet sambil tersenyum Ya Kata Noyo Terima kasih Paman telah bersedia mengantarku ke Demak Lanjut Karebet Aku hanya bisa menyangoni selamat Adi Kata Ganjur Setelah bersalaman Suto dan Noyo Berjalan keluar dari dalam suronatan Berjalan melalui jalan semula Menuju desa pinggir Di kaki gunung Merbabu Tinggalah Ganjur dan Karebet Di halaman dalam suronatan Karebet Tolong bantu paman Memindahkan beberapa tanaman Dari halaman belakang Ke halaman depan Kata Ganjur Baik paman Kata Karebet Sehari itu Karebet membantu Pamannya Ganjur Bekerja di halaman Dalam suronatan Kata Ganjur 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 Terima kasih.